. Akurat Research and Consulting Indonesia, RSI, memaparkan hasil survei elektabilitas calon presiden di Jawa Timur untuk pemilu 2024. Prabowo Subianto memiliki elektabilitas tertinggi di Jawa Timur saat survei simulasi tiga nama calon. Dalam simulasi tiga calon, elektabilitas Prabowo di Jatim 29,7 persen. Kemudian Ganjar Pranowo sebesar 28,5 persen, dan Anis Baswedan sebesar 15,2 persen. Masih ada 23,3 persen responden yang belum menjawab. Bayhaki mengungkapkan mengapa elektabilitas Prabowo saat simulasi tiga calon tertinggi. Dirinya menyebut, suara Prabowo merata di beberapa sektor pemilih. Untuk top of hand, itu ada Pak Prabowo, kemudian diikuti oleh Pak Ganjar. Kemudian, tak kalah pertanyaan terstruktur dengan empat calon, maka tertinggi itu adalah Pak Ganjar, kemudian Pak Prabowo. Tetapi, tak kalah tiga pasangan, tiga calon, itu Pak Prabowo, kemudian Pak Ganjar untuk personelnya. Apa yang menyebabkan Pak Prabowo unggul, Pak? Banyak hal, ya. Tak kalah empat pasangan, Pak Prabowo kalah. Tetapi, tak kalah tiga, ya. Tak kalah tiga, ini pemilih dari Air Langga Hartarto, ini larinya ke Pak Prabowo. Sehingga dia menyebabkan keunggulan di situ. Salah satunya untuk pemilih Nahgliin, Prabowo menjadi figur capres yang banyak dipilih warga Nahgliin di Jatim, yakni 31,06 persen unggul atas Ganjar sebesar 30,01 persen, dan Anis Baswedan sebesar 18,4 persen. Masih ada 20,5 persen responden Nahgliin yang belum menentukan pilihan. Lebih cenderung 31 persen untuk Pak Prabowo, 30 persen ke Pak Ganjar. Kemudian Pak Anis hanya 17, sekian persen. Pastinya Pak Prabowo dipasangin siapapun, akan unggul Pak di Jawa Jawa Jawa? Belum tentu kalau dipasangin dengan siapapun. Karena ada cenderungan, ya. Ada begitu dipasangkan dengan, terkecuali dengan Mahfud. Mahfud dipasangkan dengan Pak Prabowo, bisa unggul. Dengan dipasangkan dengan Pak Ganjar, juga bisa unggul. Terkecuali dipasangkan dengan Pak Anis. Kalau dengan Pak Anis, malah cenderung menurun. Artinya Pak Mahfud ini potensi besar? Potensi besar untuk jadi wakil presiden. Calon wakil presiden. Calon wakil presiden. Siapapun pasangannya, Pak. Terkecuali Pak Anis. Karena pemilihnya Pak Mahfud, begitu disodorkan dengan Pak Anis, dia makin memilih ke calon lain. Apa alasannya Pak Mahfud lebih unggul seperti ini, sama orang yang dihujungkan? Kalau alasan-alasan itu, kami tidak, tapi begitu kami menanyakan tentang organisasinya ke NU-an, kemudian dia begitu disodorkan, nama pemiliknya adalah Pak Prabowo. Sebenarnya antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar ini, hampir sama pilihannya. Cuman selisih sedikit, selisih tipis sedikit, lebih masyarakat NU lebih memilih terhadap Pak Prabowo. Berapa persen, Pak, antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar? Untuk masyarakat NU-an, untuk masyarakat di NU itu, 31 persen itu memilih Pak Prabowo, 30 persen memilih Pak Ganjar. Jangan lupa untuk share video ini, tim Lensa Jati melaporkan. danُمَ SELENGAL selamat menikmati